Mbak, kok diem? Saya jadi kepikiran aja, waktu kamu ngomongin cinta. Kenapa baru kepikiran, Mbak? Bukannya syarat orang menikah tuh harus saling mencintai? Ya, aku gak tau deh. Mungkin karena aku tuh terlalu sibuk sama kerjaan aku. Sampai-sampai aku sendiri tuh gak tau sama perasaan aku. Aku tuh cinta apa enggak sama Aditya juga. Aku gak tau sekarang. Aduh, Mbak, gak usah dipikirin. Let it flow aja, jalanin aja. Kata orang, cinta itu tumbuh dengan sendirinya. Tanpa kita sadarin. Gokil. Aduh, badan gue pegel-pegel banget loh. Lama-lama mungkin, kalau misalnya gue kelamaan di gudang, otot gue keluar semua kali ya. Kalau six-pack sih masih mending. Dah. Kalau bantet kayak kulih, gimana? Tapi emang ini cuma satu-satu cara sih gue rasa. Supaya gue lupa sama Lati. Abis gimana? Kalau misalnya gue dekat-dekat sama dia, Janteng gue langsung jujak, 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 dekat-dekat. Dikit-dikit dekat-dekat. Gimana mau lupa? Tapi gue rasa gue gak, gue yang cuman suka doang deh sama dia. Kayak gue cinta sama dia. Alah, ngomongin cinta. Ma. Maan sih? Enggak, enggak boleh Gue enggak boleh suka sama Nih Gue harus nyilangin perasaan gue nih Hilang Iya, cinta Bagus cinta, kan sama Mas Sanjid Mel, itu cincin dari Aditya, ya? Iya, Ma Ya ampun, Mel Cincinnya bagus banget Dia pasti cinta banget sama kamu, Mel Aduh, Aditya Udah baik Pinter Enggak pelit Dari keluarga terpandang lagi Mama enggak sabar deh, Mel, lihat kamu nikah sama dia Mama tuh ngomong apaan sih? Emangnya kenapa sih, Mel? Kamu emang mau nikah sama dia, kan? Mel, kok kamu enggak pakai cincin ini? Cincin itu buat ngelamar melati Tunggu apa lagi, Mel? Mama enggak keberatan kok, kalau kamu mau cepat-cepat nikah sama dia Mama tuh kenapa sih pengen aku cepat-cepat menikah? Aduh, Ma, sampai sekarang aja aku tuh belum tahu gimana perasaan aku sama Aditya Kok aneh sih? Waktu Aditya ngelamar kamu Perasaan kamu Dug-dug-dug gitu enggak? Jantungnya berdebar-debar cepat gitu Kayak mau keluar, Mel Enggak Biasa aja, Ma Aneh banget sih Orang dilamar-ramah pacar Dikasih cincin sebagus ini Kok biasa aja? Aduh, Ma, aku tuh enggak tahu Aku bingung, aku tuh pusing sekarang Aduh Aku enggak tahu sama perasaan aku sendiri tuh kayak gimana, aku juga enggak tahu, Ma Mel Kamu jangan jadi nervous gitu dong Tenang, Mel, tenang Dulu Waktu Mama dilamar sama papa kamu Mama juga enggak yakin sama perasaan Mama ke papa Ya Tapi Setelah Mama jalanin Baru Mama yakin Kalau Mama cinta sama papa kamu Cuma sayangnya Mama enggak tahu Kalau ternyata papa kamu itu enggak punya niat ya di orang kaya Mama juga dulu perasaannya sama kayak melatih sekarang Iya sayang Iya sayang Udah kamu jangan stress ya mikirin ini Jalanin aja Tapi kenapa ya Ma Hati kecil aku tuh enggak serak gitu Kayaknya Malahan jadi beban buat aku Seharusnya kan kalau orang yang wajar, orang yang normal itu Walaupun dia bingung tapi kan pasti ada dong rasa senengnya Aku tuh enggak sama sekali Ma Melati Anak Mama yang paling pintar dan paling cantik sedunia Enggak usah pusing-pusing Kamu sama Adit itu pasangan yang paling serasi dan pas Kamu cantik Aditnya ganteng Kamu pinter Aditnya juga pinter Plus kaya raya lagi Klop kan Waktu kamu enggak pulang itu Yang berdua sama Safa Apa kalian Mah Jangan pernah sebut nama dia lagi di depan aku Aku enggak mau dengar apapun lagi tentang dia